Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Isyam Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Da'wah 10 tahun sebelumnya, kalian mengirimkan pesan hanya melalui telpon ataupun dalam pesan singkat Dalam artian, kalian cuma menggunakan handphone untuk bisa digunakan hanya untuk menelpon dan pesan singkat Tapi, dengan alat komunikasi kalian yang sekarang, kalian bisa melihat video saya dan bisa menelpon orang dengan menampak wajahnya Kira-kira, fenomena apa yang terjadi teman-teman? Kita akan mempelajari mengenai perubahan sosial Menurut kalian, apa sih perubahan sosial itu? Dan, kira-kira dengan perubahan sosial itu, apa sih yang berubah? Apa saja yang berubah dalam perubahan sosial itu? Dan, apa sih yang berubah dalam masyarakat? Nah, setelah ini mari kita bahas Sekarang, kita akan membahas perubahan sosial melalui definisi beberapa tokoh saya dapat Yang pertama, menurut Seloh Sumarjan Seloh Sumarjan menjelaskan, perubahan sosial adalah perubahan sosial yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial Apa maksudnya? Nah, kira-kira apa sih contohnya dari perubahan pada lembaga-lembaga sosial itu? Nah, sekarang saya ingin bertanya Mungkin banyak sekolah-sekolah pada zaman sekarang menggunakan kurikulum 2013 Nah, tapi sebelumnya bukan dengan kurikulum 2013, teman-teman Namun menggunakan kurikulum KTSB Apakah kalian masih ingat? Ketika kalian masih SD, mungkin kalian menggunakan kurikulum KTSB Namun sekarang, lebih banyak menggunakan kurikulum KTSB Nah, perbedaan kurikulum tersebut berdampak pada siapa aja sih? Tentunya berdampak pada kalian, pada murid-murid sekolah seperti SD, SMP, SMA Dan berdampak pada gurunya juga Bahkan berdampak juga pada proses pembelajarannya juga Nah, itu termasuk contoh-contoh perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial Sangat mudah dipahami Nah, sekarang yang kedua Menurut Kingsley Davis, teman-teman Nah, berbeda seperti yang tadi, teman-teman Yang kalau katanya silo sumarjan terjadi pada lembaga-lembaga sosial Namun, menurut Kingsley Davis Perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi sosial Apa maksudnya, teman-teman? Nah, kira-kira sampai disini saya ingin bertanya Struktur itu apa sih, teman-teman? Mungkin, ketika kalian masih sekolah, menang ke atas, atau ketika masih SMA Kalian sudah pernah belajar tentang struktur sosial Apa sih struktur sosial itu? Nah, struktur sosial adalah Susunan sosial dalam masyarakat Nah, sedangkan fungsi sosial itu adalah apa? Fungsi dan peran Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh, teman-teman ya Kalian melihat Di era modern ini ya Kalian melihat mungkin kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama Jadi, statusnya itu sama Di mana perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam karir dengan laki-laki Apakah kalian mengerti tentang hal tersebut? Pasti mengerti Karena, di zaman sekarang itu sudah biasa Seperti, kepala daerah perempuan Guru perempuan Pekerja perempuan Namun, di zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang Karena apa? Perempuan masih tidak diperbolehkan memiliki karir yang sama dengan laki-laki Artinya, ada perubahan status dan peran saat ini Antara laki-laki dan perempuan yang seimbang Nah, itu merupakan contoh perubahan sosial menurut Kingsley Davis Nah, kemudian yang ketiga Kita akan mendefinisikan perubahan sosial menurut MacIver Apa sih definisi perubahan dari perubahan menurut MacIver? Perubahan sosial terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial Maksudnya apa? Nah, dari sini Perubahan sosial terjadi pada hubungan sosial Nah, apa sih hubungan sosial itu? Nah, hubungan sosial itu merupakan interaksi sosial Pasti kalian juga mengerti apa itu interaksi sosial Kemudian, keseimbangan sosial Keseimbangan sosial berwujud dalam konflik sosial Nah, jadi MacIver ini bilang Bahwa ketika perubahan sosial, keseimbangan sosial terjadi Ada konflik yang muncul Karena adanya apa? Keseimbangannya ini terganggu pada masyarakat Contohnya begini teman-teman Mungkin dari kalian pernah mendengarkan berita Yang isinya adalah konflik Konflik antara ojek online dan ojek pangkalan Mungkin dari hal tersebut juga bisa kita cerna ya Mengapa mereka konflik? Nah, konflik tersebut Akhirnya berhubungan sekali dengan perubahan sosial Menghasilkan sesuatu hubungan Dan keseimbangan sosial yang terganggu Sehingga munculnya konflik sosial Nah, sekarang yang terakhir ya teman-teman Sekarang perubahan sosial menurut William F. Ogburn William mengatakan Perubahan sosial ditekankan pada perubahan kebudayaan material Yang berdampak pada kebudayaan inmaterial Maksudnya material dan inmaterial itu apa sih teman-teman? Nah, disini kan perubahan sosial ditekankan pada perubahan kebudayaan Namun ada kebudayaan material Yang berdampak pada kebudayaan inmaterial Maksudnya kebudayaan material itu apa sih teman-teman? Perubahan kebudayaan material adalah Perubahan kebudayaan yang berwujud Yang akan berdampak pada kebudayaan inmaterial Nah, material yang ada disini Bukan material yang untuk bangunan ya teman-teman Namun material disini yang dimaksud adalah yang berwujud Kemudian kebudayaan material ini Akan berdampak pada kebudayaan inmaterial tersebut teman-teman Inmaterial berarti yang tidak berwujud Nah, jadi artinya perubahan kebudayaan material-inmaterial adalah Perubahan kebudayaan yang tidak berwujud Kebalikannya dari material yang berwujud Namun kebudayaan yang inmaterial adalah kebudayaan yang tidak berwujud ya teman-teman Nah, kira-kira apa nih janturnya ya? Nah, menurut William F. Ogburn Kebudayaan material salah satu contohnya adalah Teknologi yang berdampak pada pola pikir masyarakat Nah, pola pikir masyarakat itu merupakan kebudayaan inmaterial Nah, kebudayaan intermaterial ini kan sudah tahu ya apa Berarti tidak berwujud Pola pikir merupakan kebudayaan intermaterial Berarti kebudayaan inmaterial yang tidak berwujud Adalah pola pikir masyarakat tersebut Nah, berhubungan dengan pola pikir ya Sekarang adanya teknologi Membuat pola pikir masyarakat menjadi apa teman-teman? Menjadi instan Semua serba instan Kita ingin mengirimkan pesan instan Mengabadikan momen instan Adanya handphone Ingin mengirimkan barang instan Sudah ada gosen, ada pos, ada pengiriman lainnya Mengirimkan motor, ada pengiriman melalui kereta Ingin kemana-mana, ada pesawat Sekarang itu serba instan ya teman-teman Tiket pesawat pun bisa dipesan melalui handphone Nah, itu termasuk dampak dari kebudayaan inmaterial Nah, kebudayaan zaman sekarang itu ingin yang praktis Ingin yang cepat Ya, kayak itu tadi teman-teman Namun, itu termasuk negatif teman-teman Nah, karena adanya teknologi Itu membuat masyarakat Menciptakan sebuah inovasi Nah, salah satu inovasi dalam teknologi Adalah adanya whatsapp Adanya instagram Kita bisa menggunakan Kita bisa Apa ya Menyebarkan momen kita Dalam sekejap Diketahui banyak orang Melalui media sosial tersebut Seperti whatsapp, instagram, facebook Nah, seperti lingkup pendidikan Dalam online juga ada Seperti adanya ruang guru Adanya Bisa belajar online Intinya seperti itulah Nah, kira-kira kesimpulan dari Semua toko ini Apa kira-kira teman-teman Kesimpulannya Nah, perubahan sosial Adalah perubahan yang pertama yang terjadi Pada apa teman-teman Terjadi pada lembaga-lembaga sosial Nah, ini satu ya Nah, yang kedua Menurut Kingsley Davis Yaitu perubahan sosial Terjadi pada Struktur sosial Ya Dan yang ketiga apa teman-teman Nah, yang ketiga Terjadi pada Hubungan Dan keseimbangan sosial Ya, tiga-tiga Menurut siapa Menurut Mike Iver Nah, yang terakhir Kebudayaan sosial Ada perubahan sosial Pada Kebudayaan Menurut siapa Menurut William F. Ogbun Tadi ya teman-teman Gampangan teman-teman Kita bisa mengerti Definisi perubahan sosial Dari Empat pendapat tersebut Intinya Belajar sosiologi Mengenai perubahan sosial Paling mudah Itu memang Contohnya Dicontohkan dari Masyarakat Dan yang terjadi Pada kegiatan Sehari-hari Itu lebih Mudah Untuk dimengerti Baik Menurut saya Penjelasan mengenai Perubahan sosial Sudah cukup Jika ada Kesalahan kata Ucapan Ataupun Penjelasan dari saya Mohon dimaafkan Wabila itafiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh